Audio Jungle Audio Jungle Benar-benar akhirnya udah pasti nih masuk ke babak playoff udah fix gak mungkin ada yang tidak-tidak dan aku juga agak banget kamu udah pengen banget nantangin tim-tim pas ada di playoff ini udah siap untuk aura fire menantang semua tim yang di playoff Iya nantang doang Nantang doang hasil belakang nantang ya Nantang doang hasil belakang nantang ini kita berani Yang penting ya yang penting berani tapi mungkin Godiva kayak akhirnya kamu kan lolos ke playoff nih Gimana mungkin ini klishe banget sih cuma kita pengen denger juga akhirnya Godiva akan ke playoff gimana Godiva rasanya Oh Ya rasanya meneng banget jadi kayak usaha kita semua kayak ya kebayarlah karena kita bisa loloskan Cuman kayak kalau menang-menang kayak gitu kayak bonus aja sih soalnya kita kan tetap konsisten aja gitu sih kayak itu aja Oke tapi tapi untuk untuk Godiva sendiri atau mungkin untuk untuk keseluruhan ya sejarah tim aura sendiri ada persiapan khusus gak nanti yang bakal kalian lakukan Untuk di babak playoff kan tadi kalian udah kasih kita sedikit shock therapy juga ada Minotaur yang dipakai ya kan bakalkah keluar lagi sesuatu yang aneh-aneh di playoff Atau mungkin di next match kalian Tergantung kan kalau kita lebih eksplor lagi sih mungkin ada Ya soalnya kita ya kita juga haus ilmu lah kalau ada sesuatu yang bagus ya pasti kita coba Dan banyak sekarang tim-tim ya ngeliat Aura Fire salah satu tim yang aneh dengan draftingannya yang mungkin gak bisa untuk dibaca juga Ya gimana kalian menanggapi hal itu apakah itu kayak jadi ini sendiri gak sih buat kalian oh kita harus siapin hero-hero yang bikin kejutan terus nih Atau ya 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 gitu Oh enggak kayak kita gak terlalu matokin kita harus kasih hero-hero baru lagi gitu kayak ya kita cuman kayak jalanin aja sih Jadi kayak bisa aja nanti kita tiba-tiba jadi main Assassin Jungle lagi kayak yang penting kita pengennya menang gitu Jadi gak patokan kita harus niptain sesuatu Tapi untuk Godiva ya tadi kalian barusan kalahin Alter Ego nah Om Mawa pengen nanya nih kalau untuk top 2-nya kira-kira siapa sih nanti untuk regular season kita PRRQ Alter Ego Tetep ya masih Tetep Walaupun kalian habis kalahin Alter Ego nih barusan ya masih Padahal ada Onyx yang kayak punya banyak harapan juga untuk masuk ke babak playoff presentasinya juga lumayan gede ya Om Mawa ya Tapi tapi kita Kita lebih suka Alter Ego di upper Kenapa? Kenapa? Soalnya aderasi Sohib biasa Oh Bro ya Tapi menarik sih kalau kita ngomongin tentang Alter Ego ya mereka kan bisa dibilang setelah match sebenernya Om ya setelah match sebesar ini mereka 3 match beruntun itu belum mendapatkan kemenangan Godiva atau Lustriq menurutmu sendiri ya? Apa sih kamu juga udah ngelawan pas dulu sama yang sekarang? Apa yang membedakan Alter Ego nih setelah match ini? Hmm kayaknya gak beda-beda banget ya kalah ya kalah ya kalah Bad luck aja bukan berarti mereka gak nimbangin sama matchnya ya Kalau menurut gue sendiri dia udah bisa sih nimbangin Cuman kita lebih hoki aja Lebih kuat kali ya lagi lebih kuat nih di match kali ini Amin Ah Edan Edanan lagi berapi-api banget tapi ngomong-ngomong Godiva Om Mawa kita punya sesuatu yang spesial untuk kita bahas bareng-bareng langsung aja inilah dia yang sudah dipersiapkan Udah lima tahun Godiva main Mobile Legends udah berapa lama? Tiga ya kayaknya Tiga ya ini Mobile Legends udah yang kelima tahun dan mungkin yang paling dari awal ada adalah El Clasico, RRQ dan juga EVOS Jadi ini para legenda akan beraksi kembali di Mobile Legends Bang Bang ulang tahun yang kelima, anniversary yang kelima Godiva kalo yang tadi kamu ngedukungnya mana tuh? Tim EVOS apa tim Aura Q? EVOS, EVOS Eh kenapa, kenapa, kenapa? Soalnya Soalnya bokap gue ngefans sama EVOS Oh Bukan sama orang? Bukan sama orang? Cuman dia lebih suka EVOS Kata dia gameplaynya bagus gitu-gitu Bapakmu itu ngikutin ya? Ngikutin MPL? Ngikutin? Itu karena kamu yang lagi jadi pemain di MPL? Atau emang bapakmu juga player Mobile Legends Godiva? Engga, dia gak main Jadi cuman karena aku main di MPL ya dia liat Nah terus dia jadi kayak suka gitu Jadi kayak suka ngasih tau-ngasih tau gitu loh Cuman ya gitu biasa aja Seru ya Dukungan orang tua berarti berasa banget buat Godiva Dan mungkin ini menjadi yang salah satu penentu juga untuk semangat dari Godiva untuk sedepannya Dan ini akhir-akhir ini kayak kita ngeliat Godiva semakin kuat bersama timnya Boleh gak sih? Kasih satu Amin Rahasia kalian tuh semakin kuat Apa sih Godiva? Saling percaya Saling percaya menjadi kunci kemenangan dari Aura Dan tinggal satu match lagi Godiva Kamu ada pesan-pesan gak sih buat temen-temenmu semua Mungkin yang akan menghadapi regular season satu match terakhir esok ngelawan tim Rebellion Genflix Buat temen-temen sendiri Buat temen-temen sendiri Iya Di regular season ini kayak wuuu ngembang terus kan? 8 Struggling-nya sampai 8 Tapi kita bakal lihat di last match kalian esok Good luck Hewan juga Dan sekali lagi congrats Kalian udah mensekir babak layout Thank you Godiva udah bergabung di MPL Quickie Salam buat bapaknya ya Makasih Coy Om bapak itulah dia kayak kita ngebahas Godiva Dengan kanditanya yang di band terus-terusan Tapi ternyata dia punya banyak banget hero andalan juga Salah satu player veteran yang stay di Aura udah cukup